Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 205 yang berbunyi A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Waizatawalla sa'afir Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdekah Yang saya hormati wali kelas 10R3 saya Rahmat Ibrahim Yang saya hormati ketua kelas 10R3 Rafa Ardiansah Dan saya bahagiakan teman-teman sekalian yang berbahagia Puji syukur mayalah kita pancetin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat karunianya kita dapat berkumpul di tempat barokah ini Salawat salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu wa salam Karena atas beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menderang seperti sekarang ini Di hari yang berbahagia izinkan saya selaku MC akan membacakan atur cara sebagai berikut Pertama pembukaan Kedua pembacaan Asmahulusna Yang ketiga pembacaan kalam milahi Yang keempat penampilan orator Yang kelima evaluasi Yang keenam penutup Lanjut acara yang pertama pembukaan Mari kita buka acara ini dengan berbahas malah Bismillahirrahmanirrahim Acara yang kedua pembacaan Asmahulusna yang dibacakan oleh Syahril Muhammad Syahril Kepadanya dibistilahkan Enak roh Asmahulusna jamatan Bismillahirrahmanirrahim Allahulailahaillahu Al-Asma'ul-Husnah Rahmanirrahimul Malik Al-Qudusus Salamul Mumin Al-Muhayminul Azizul Jabbar Al-Mutakabirul Holikul Barik Al-Mushawirul Ghafarul Kohar Al-Wahhabul Razakul Fatah Al-Alimul Hobbitul Basit Al-Hofidul Rafiul Mu'id Al-Muzilu Samiul Basir Al-Hakamul Adudul Latif Al-Habirul Halimul Azim Al-Ghafur Sakurul Ali Al-Kabirul Hafizul Mukit Al-Hasibul Jalilul Karim Al-Rokibul Bujibul Wasi Al-Hakimul Wadudul Majid Al-Baidu Saidul Hak Al-Wakilul Kawiul Matin Al-Waliul Hamidul Muhsi Al-Mubdiul Mu'idul Muhyi Al-Mumitul Hayyul Qayyum Al-Wajidul Majidul Wahid Al-Ahadu Somadul Qadir Al-Mutaliul Muqadirul Mu'akhir Al-Awalu Ahirul Zahir Al-Batinul Waliul Muta'ali Al-Barutawabul Mutakim Al-Furra'uful Malikul Mu'g Juljalali Wal-Iqram bin Muqsid Al-Jamiul Qaniul Mugni Al-Muqdiul Maniud Dor Al-Nafiul Nurul Hadid Al-Badiul Bakinul Waris Al-Rosidul Sabur Subahan Ar-Rabbi Karabbi Zatiyam Ya Sifun Wassalamualaikum warasalim Walhamdulillahirrahmanirrahim Atur cara yang ketiga Pembacaan Kala Milahi Kepada Muhammad Al-Rido Dipersilahkan Auzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Kul audubirobbinnas Malikinnas Ilahinnas Misarilwaswasilohonnas Alladhiwaswisufisudurinnas Minaljinnatiwannas Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang Kepada Tuhannya manusia Raja manusia Sembahan manusia Dari kejahatan bisikan Setan yang bersembunyi Yang membisikan kejahatan Kedalam dada manusia Dari golongan jin dan manusia Saudaka Allahul Azim Atur cara yang keempat Penampilan olator Penampilan yang pertama Parahan Ramadan Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka Mereka Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu Wal-Masalla alaihi Muhammad wa alu Al-Mad'u lahu albilad Warijalu Ashadu ala ilaha ilallah Sudhan nam hamd rasulullah Amma badu Yang saya hormati Wali kelas 10 R3 Ustaz Rahmat Ibrahim Yang terhormat Pembawa acara Dan teman-teman Dan teman-teman yang berbahagia Uji syukur kita Padahal Kehidat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan atas karunnya Yang kita dapat Berkumpul Yang tempat barukah ini Sampenamu Hadro Salawat dan Serta salam Hati aset Terjurahkan kepada Nabi kita Yungan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Yang membawa Membawa kita Dari zaman kegelapan Hingga Hingga Seperti zaman terang Menerang Seperti saat ini Hari ini berbahagia Berdiri nya saya Di depan ini Akan membawakan Akan menerjakan Tekstu data Yang berjudul Sains teknologi Kemajuan teknologi Berkembang dari zaman ke zaman Hingga Saat ini Kemajuan teknologi Membawa dampak positif Dan negatif Bagi manusia Tapi juga Membawa dampak negatif Bagi manusia Juga ada Hal lain teknologi Yang ada di sekitar kita Juga terdapat Di lingkungan Maupun di Sekitaran luar Hal contohnya Yang termasuk Dalam lingkungan Dalam seperti Contohnya Yaitu Microwave Kukas Televisi Dan lain-lain Dan ada juga Teknologi Lingkungan luar Yaitu Mobil Kendaraan-kendaraan Berat Seperti transportasi Kereta Bas Dan mobil Hal tersebut Yang akan memudahkan Kita Dalam melakukan Kegiatan Dan pekerjaan Baik rumah tangga Di rumah Maupun di luar rumah Seperti saat ini Sekian dari saya Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Mereka Orator yang kedua Pada Pauzan Ahmad Dipersilahkan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Alhamdulillah 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 Yang berbahagia Pertama-tama Barulah Kita Panjatkan Puji syukur Kehadirat Allah S.W.T. Karena Atas kardingannya Kita dapat Berkumpul Di tempat Yang barokah ini Salawat Serta salam Marilah Kita hanturkan Kepada Jujungan kita Nabi Yuna Wasayiduna Wamaulana Muhammad S.W.T. Karena Beliau telah membawa kita Dari zaman yang sangat kacau balau Hingga zaman yang lebih baik ini Berdirinya saya disini Saya akan Menyampaikan Sebuah Pidato Sebuah ilmu Yang berjudul Pentingnya menuntut ilmu Untuk dunia Dan akhirat Ketahuilah Bahwa Mencari ilmu itu Hukumnya adalah Wajib Bagi manusia Karena ilmu sangat penting Bagi manusia Untuk di dunia ini Dengan ilmu Kita bisa memimpin dunia Memimpin seluruh makhluk hidup Dan Bisa Menjadi Makhluk yang lebih baik Diantara makhluk Allah Lainnya Intinya Ilmu pengetahuan itu Penting Dan Dengan ilmu pengetahuan Kita bisa Bahagia Baik dunia Maupun akhirat Karena ilmu Manusia akan tinggi Derajatnya Di sisi Allah Allah S.W.T. Berfirman Auzubillahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Ya rafa'illahu Alladzina amanu Minikum Walladzina Utu Ilma Darujat Artinya Nisaya Allah Akan memiliki Orang-orang yang berilmu Di antara Kamu Dan orang-orang yang diberi ilmu Pengetahuan Berberapa tingkat Al-Mujadalah Ayat 11 Hadirin Hadirat yang berbahagia Pendidikan bukan sekedar Saran anak memperoleh Ilmu pengetahuan Tetapi juga Fondasi Untuk meraih Kesuksesan Di masa depan Pendidikan menjadi kunci Dalam Menghadapi Dinamika Zaman yang Terus berubah Seperti Dilansir dari Kompas.com Salah satu indikator Untuk mengukur Kemajuan suatu negara Dapat dilihat Melalui Kualitas pendidikan Formalnya Hal ini Karena pendidikan Dapat Mencerminkan Sikap Dan Tingkah laku kita Di kehidupan Sehari-hari 16 Oktober 2023 Oke Sekian dari saya Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Penampilan orator Yang ketiga Kepada Fadli Alhamsyah Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Al-Mahmud Allah Al-Mushala Al-Mushala Yang saya hormati Wali kelas 10 R3 Ustaz Rahmat Ibrahim Yang Saya hormati Pembuan MC Dan serta Teman-teman yang berbahagia Disyukur Hadiran Allah Karena atas Hikmah dan Kurnianya Kita dapat berkumpul Di tempat Yang Barokah ini Salam Assalamualaikum warilah kita Panjatkan Maha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena Telah membawa Dari jaman Kegelapan Hingga jaman Terang menerang Seperti ini Adilin saya disini Saya akan Bertilati dengan Berjudul Kebersihan Sebagian dari iman Adilin saya Allah Salam Sangat Mencintai orang yang bersih Dan Suka Kebersihan Segala untuk Menjaga kebersihan Jadi marilah kita Mulai menjaga kebersihan Demi Terciptanya Keselamatan Dan Untuk Diri kita sendiri Atau orang lain Marilah kita mulai Menjaga kebersihan Menjaga kebersihan Akan Berimbas Pada anak-anak Yang Sehat Dan Cerdas Mengajarkan Anak-anak Menjaga Menjaga kebersihan Sejak dini Akan membuat Peduli dengan Kelingkuhan Di masa depan Adilin sekalian Demikian video Singkat Dari saya Alhamdulillah Assalamualaikum Merdeka Penampilan orator Yang keempat Kepada Ishan Shatiri Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Merdeka Al-Mahmud Yang terhormat Ustaz Wali kelas Kita Ustaz Rahmat Ibrahim SSMSI Yang terhormat Pembawa acara Serta Teman-teman 10 R3 Yang berbahagia Puji syukur Kehadiran Allah Karena atas karunianya Kita dapat berkumpul Di tempat yang barokah ini Dalam acara Muhaduro Salat dan salam Terlupa kita Haturkan Kepada junjungan kita Nabi Yuna Wasayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang telah membawa kita Dari zaman kegelapan Hingga zaman terang-menderang Hadirin yang berbahagia Ijankan saya Selaku orator Berpidato Dengan judul Penting yang menjaga Kesehatan lingkungan Mengapa menjaga Kesehatan lingkungan itu penting? Karena dengan Kesehatan lingkungan yang sehat Kita dapat melaksanakan Kegiatan Dengan aman dan nyaman Tidak adanya Tidak adanya Bau yang mengganggu Tidak adanya nyamuk Dan tidak adanya banjir Tentu merupakan hal Yang kita inginkan Dan akan Kita dapatkan Apabila kita menjaga Kepersihan lingkungan Hadirin yang berbahagia Allah SWT berfirman Dalam surah Al-Baqarah Ayat 205 Yang berbunyi Dan apabila dia berpaling dari engkau Maka dia berbuat kerusakan Di bumi Serta Merusak tanam-tanaman Dan ternak Dan Allah tidak menyukai Kerusakan Hadirin yang berbahagia Dilansir dari Tirto ID Pada tanggal 14 Desember 2023 Menurut World Health Organization Atau yang sering disebut WHO Kesehatan lingkungan Adalah sebuah Keseimbangan ekologi Yang harus dimiliki Antara manusia dan lingkungan Maka dari itu Marilah kita menjaga Kesehatan lingkungan Agar tetap bersih dan sehat Cukup sekian Pidato dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Apabila ada kesalahan Dan salah kata Penampilan oratoran terakhir Kepada Isen Fatona Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Merdeka Yang terhormat Yang terhormat Y-Klas Kuler 3 Ustaz Rahmat Ibrahim Yang terhormat MC Dan panitia Dan yang terhormat Para teman-temanku yang berbahagia Kuji syukur Atas karunia Allah Yang disyukur Atas karunia Allah Semoga ta'ala Karena atas karunia Kita dapat Berkumpul di tempat Barukah ini Salawat serta salam Kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Yuna Masyidu Inang Muhammad Karena beliau Yang telah membuat kita Dari zaman kegelapan Hingga zaman Mendalang seperti saat ini Jadi Saya disini Saya ingin berpidati Berjudul Tolong menolong Dalam kebaikan Sesungguhnya Umat Islam Memintahkan Kepada umatnya Untuk berlaku adil Dalam berbuat kebaikan Kepada siapapun Islam melarang Umatnya Untuk berbuat jalim Anggama Islam Mendidik kepada Setiap orang yang beriman Dengan ajakan Menuntut perintah Dan selalu menjalankan Kebajikan Dibintahkan Kepada setiap Orang Islam Untuk saling tolong Menolong dalam Kebijikan Dan melarang Tolong menolong Dalam kemafiatan Dalam kuatkan ini Allah beriman Dan tolong menolong Kamu dalam mengejakan Kebajikan dan taqwa Dan jangan tolong Menolong dalam Berbuat dosa Dan pelanggaran Quran Surah Al-Ma'idah Ayat ini menjelaskan Kepada kita Bahwa Allah Memitakan Kepada Ambanya Yang beriman Agar Sayang tolong Menolong dalam Hal yang positif Sekian Pidatuh Sinta saya Alhamdulillah Atur cara yang kelima Evolusi Kepada Ayana Al-Bana Sebagai sekretaris Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdekat Merdekat Di sini saya sebagai Evolusi bagian sekretaris Atas nama Hayan Al-Bana Rashid Dan di sini Evolusi saya Karena saya mohon maaf Sebagai orator Hari ini Karena saya belum mempersiapkan Textnya Dan untuk ke depannya Saya akan membuat textnya Dan akan tampil di sini Dan di sini Evolusi dari saya Untuk acara Mohadoro ini Cukup bagus Dan Untuk kita semua ya Tepuk tangan Dan di sini Saya juga berterima kasih Untuk kalian semua Karena sudah Mengikuti Atur acara Sebagai Atur acara yaitu Mohadoro Dan saya di sini Sebesar-besarnya ya Mohon maaf Karena harusnya Saya buat tampil Ini karena Dadakan Jadi saya belum persiapkan Saya juga Berterima kasih Buat Kalian Yang sudah Melaksanakan Mohadoro Mohadoro Dan Buat untuk kalian semua Buat kalian semua ya Untuk buat kalian semua Nanti kalian Untuk pekan depan Kalian harus lebih bagus Buat saran aku Saran aku Kalian harus lebih bagus Di kelompok Kedua ini Mungkin Sudah cukup Cukup bagus Nanti kelompok ketikanya Kalian harus lebih bagus Untuk kelompok lanjutnya Dan Saya punya Punya Kata-kata Kata-kata Kata-katanya Ini dari Saya nemukan Di Internet Itu seperti ini Pendidikan bukan Cuma hanya Sekedar datang ke sekolah Untuk mendapatkan gelar Tetapi Juga harus mengetahui Apa itu ilmunya Dan dalam kehidupan Sekian dari saya Kali ini Sudah lebih inisiatif Seperti lewatnya Sudah disiapkan Sebelum mulai Dan tulisan-tulisan Dan hiasannya Tetapi Untuk yang Sebagai orator Yang hari itu Seperti hari ini nih Disiapkan lagi Jangan tiba-tiba Mendadak Belangnya Belum siap Harusnya kalian Sudah menyiapkan Kalau bisa Dari semalam Atau Sepekan ini Pokoknya Lebih disiapkan lagi Tapi untuk hari ini Sudah lebih bagus Sekian dari saya Alhamdulillahirrahmanirrahim Atur cara yang ke-6 penutup Mari kita tutup acara ini Berhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Merdeka Selamat menikmati Terima kasih telah menonton